Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan. Penggeledahan di rumah adik kandung Mohaimin Iskandar itu dilakukan terkait dugaan korupsi pengurusan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Dana hibah disalurkan untuk kelompok masyarakat atau POKMAS. Dalam penggeledahan yang berlangsung pada Jumat pekan lalu itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan perangkat elektronik. KPK telah menetapkan total 21 tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov Jawa Timur. Mereka terdiri dari 4 tersangka penerima dan 17 orang lainnya sebagai pemberi suap. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan, penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Dan untuk mengetahui informasi terkini, atas penggeledahan Rumah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, kita sudah bergabung dengan rekan Aurelia Safira yang berada di KPK. Aurelia, bagaimana situasi terkini yang berada di Rumah Menteri Desa pasca penggeledahan yang dilakukan oleh KPK? Ya baik Wendy dan juga Pemirsa, benar sekali siang ini kami sedang berada di depan Rumah Dinas Menteri PDTT atau Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang mana penyidik KPK atau Komisi Berantasan Korupsi menyita uang tunai serta bukti elektronik setelah melakukan penggeledahan di Rumah Dinas milik Abdul Halim Iskandar yang mana di tempat kami mengabarkan saat ini yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. yang mana penggeledahan ini Pemirsa dilakukan pada Jumat lalu dan dari hasil penggeledahan tersebut KPK melakukan penyitaan barang yang tadi sudah saya katakan yaitu ada uang tunai dan juga barang bukti elektronik namun jubir KPK Tesa Mahardika tidak membeberkan lebih detail apakah uang tunai itu berbentuk rupiah atau mata uang asing. Nah, penggeledahan ini Pemirsa berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POSMA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jawa Timur. Nah, kasus ini juga merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap dugaan SUAP terkait dana hibah pok mas dari APBD Jawa Timur tahun Anggaran 2019 sampai 2022. Nah, pada 12 Juli lalu, Pemirsa, KPK juga sudah menetapkan sekitar ada 21 orang tersangka dalam kasus tersebut. Namun, jubir KPK Tesa Mahardika sendiri mengatakan bahwa identitas dari para tersangka nantinya baru akan diungkapkan setelah adanya penyidikan lebih lanjut. Nah, sebelumnya juga Pemirsa Abdul Halim ini sempat diperiksa oleh penyidik KPK pada 22 Agustus lalu setelah diperiksa selama kurang lebih 5 jam, Abdul Halim juga mengaku telah menjelaskan semua yang diketahuinya terkait kasus tersebut. Nah, sebelum menjabat sebagai Menteri Desa, Abdul Halim juga merupakan kakak dari Mohaimin Iskandar atau Caimin ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2014 dan Ketua DPRD Jawa Timur tahun 2014 hingga tahun 2019. Untuk situasi terkini di tempat kami mengabarkan terlihat sepi dan berjalan normal seperti biasanya. Sementara demikian, Wendy, saya kembalikan ke Anda di studio. Aurelia Safira, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bilangan Jakarta Selatan.